Hei, kita udah mungu Dih, kekiriin Tuh, dikekiriin Udah ya, udah ya Udah, udah ada powerpointnya, Neng Udah Udah Udah, udah kita lihat Sekarang kita ke Kerajaan Aceh, kalau kamu gak ada pertanyaan Tadi kalau kamu lihat Pedir, siak ya Setelah Samudera Pasai Dikuasai oleh Portugis, mereka mengundurkan Diri, mereka keluar dari Samudera Pasai Dan kemudian mereka mengembangkan Bandar sendiri Nah, akhirnya Berkembang menjadi besar, karena Lihat, Aceh Berkembang karena jatuhnya Kerajaan Malaka Ketangan Portugis tadi ya Yang menyebabkan para pedagang Tidak lagi ke Malaka, melainkan Ke Aceh, kenapa Pedagang-pedagang Islam ini Enggak, karena kalau mereka ke Malaka Pasti mereka akan kena gospel Penyebaran Penyebaran Nah, akhirnya Aceh berkembang menjadi besar Karena juga letak geografisnya yang sangat bagus Ditanyakan lagi Siapa Raja yang Sendirikannya Ali Mugayatsa Ali Mugayatsa Ali Mugayatsa digantikan oleh Salahuddin Sayangnya Salahuddin lebih suka kegiatan agama Akhirnya, akhirnya dia digantikan oleh Sultan Alauddin Nah, Sultan Alauddin ini kerjasama dengan Turki Untuk menyerang Portugis di Malaka Sehingga dia mendapat dulukan Al-Kohar Al-Kohar artinya yang perkasa Tambahkan, Al-Kohar artinya yang perkasa Biasanya Ibu suka melototin Kalau anak yang ngantuk Biasanya kalau di kelas semangat Bu, Al-Kohar Al-Kohar yang perkasa Perkasa jika Karena dia berkasa banget Untuk menyerang Malaka Yang dikuasai oleh Portugis Nah, kerjasamanya dengan Turki ya Bisa ganti slide ya Aceh mencapai puncak kejayaannya Pada masa Sultan Iskandar Muda Yang masih terus mendesak Portugis Nah, sekarang kita lihat ke kemasyarakatan Dan ke pemerintahannya Kamu pernah dengar Tegu Umar? Tegu Umar? Pernah? Oke Tegu Firman Shah artis? Tidak Tau 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 Apa Pembawa acara Dulu Itu namanya Tengku Malinda Nah Tegu dan Tengku adalah kebangsawanan Aceh ya Kamu lihat Tegu itu bangsawan Aceh Kalau Tengku Bangsawan tapi pimpinan agama Bisa ya bedain ya Kalau bergelar Tegu itu bangsawan Kalau Tengku adalah bangsawan agama ya Nah Di Aceh Punya kitab undang-undang Yang itu dikenal dengan nama Kitab Adat Makuta Alam Kemudian Hasil Sastra Aceh Kamu lihat Kamu Javan Suri Kemudian Bustanu Salatin Itu karya Nurudin Oke Yang sudah ngisi TTS Kemarin ada kan Bustanu Salatin ya Dibuat pada masa Iskandar Tani ya Ya Cokain ya Saya gak hafal Bu Nah tetep aja gak hafal Ya yaudah Pokoknya nanti kalau Ibu kasih ini Serseran ini PAT harus hafal ya Karena ini udah hanya rangkuman Insya Allah PAT kapan Bu PAT itu tanggal 2 sampai 6 Juni Kamu kan libur 2 bulan Nah semoga Corona udah selesai Jadi kita usianya gak on air begini Gak online Amin Ya Amin 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 yang keras Jadi si Corona Ini Weta kekuasaan Aceh Amin Sekarang kita ke Demak Nih Tadi ada yang ingin tidur kan Habis ini boleh tidur Karena selesai Demak selesai Sudah siap kembali Elisabeth Nidak Jois Kinar Kina Kita lihat ya Kerajaan Islam pertama di Jawa Adalah Demak Didirikan oleh Raden Patah Yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah Sudah Jadi ya Memerintah 1500 sampai 1518 Kita lihat Raden Patah Ki Kenapa disebut Patah Patah berasal dari kata Al-Fatihah 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 Raden Patah Lihat lagi Awalnya Garis bawahi nanti ya Karena nanti ada dalam ulangan ya PAT Awalnya